Intro Hujan deras yang mengguyur kawasan Kaohsiung, Pingtung, Tainan dan Ciai sejak tanggal 12 malam telah menimbulkan bencana banjir di berbagai pelosok. Saat ini hujan sudah meredah, tapi menurut CWB, hujan lebih besar lagi akan turun setelah tekanan udara rendah mengarah ke utara pada Kamis dan Jumat. Kondisi cuaca hanya akan menstabil kembali setelah akhir minggu. CWB melaporkan, lima daerah dengan curah hujan terbanyak pada tanggal 13, semuanya di Tainan. Yang paling banyak adalah 314 mm di Drente, kemudian 309,5 mm di Mamiau, 280 mm di Yongkang, 257 mm di Distrik Selatan Tainan, dan 254,5 mm di Kuan Miao. Penyebab utama kondisi cuaca tak stabil adalah masuknya sistem awan dengan kelembapan tinggi dari barat daya yang terbawa oleh Taifun Krosa yang kini mengarah ke Kyushu, Jepang. Penyebaran DBD terus berlanjut. Setelah Kaohsiung, Tainan, dan Taoyuan, kini Chong He di New Taipei juga dilaporkan tercatat kasus perdana penyebaran lokal. Pasien yang dikonfirmasi terinfeksi dengue tipe 1 ini adalah seorang teknisi AC berusia 40-an tahun, sering beraktivitas di Taipei dan New Taipei. Menurut statistik CDC, hingga 13 Agustus telah tercatat 70 kasus penyebaran lokal DBD, terbanyak adalah 50 kasus di Kaohsiung. CDC mengemukakan nyamuk pembawa virus di Taiwan Utara pada hakikatnya berhabitat di luar ruangan. Maka Pengkot New Taipei tanggal 14 sore akan melaksanakan kembali penyemprotan obat nyamuk dan terus memantau kondisi kesehatan warga di daerah 50 meter tempat tinggal pasien untuk mencegah terus menyebar luasnya DBD. Tahun 2017, Pan Shishin, pasangan sesama jenis Sekjen TGQ RAA Hu Shengxiang sakit dan meninggal dunia. Hu memohon subsidi pemakaman atas nama pasangan Pan, tapi ditolak karena belum ada regulasi. Kasasi kemudian diajukan pada pengadilan daerah Taipei dan putusan yang diumumkan baru-baru ini memberi kemenangan bagi Hu, meminta BLE membayar subsidi padanya. Pengadilan daerah Taipei beranggapan, pendaftaran pasangan sesama jenis yang dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak diumumkannya Penjelasan Konstitusional No. 748 hingga berlakunya Undang-Undang Khusus seharusnya dianggap sebagai pendaftaran pernikahan, maka memenuhi syarat pasangan dalam asuransi tenaga kerja. Perihal putusan yang diumumkan, BLE telah memutuskan tidak mengajukan naik banding dan menanganinya berdasarkan hukum. Sekedar informasi juga, jumlah subsidi pemakaman bagi setiap pasangan adalah 3 bulan nilai asuransi. Musim haji tahunan telah resmi dimulai pekan ini. Umat muslim dari berbagai pelosok dunia akan berjemaah di kota Suci, Mekah di Arab Saudi menunaikan salah satu ibadah dari rukun Islam. Tahun ini bertambah lagi satu pilihan alat transportasi untuk menunaikan ibadah haji yakni kereta api cepat menggambungkan Medina dan Mekah yang baru selesai dibangun. Kereta api cepat ini mulai beroperasi Oktober lalu. Dengan kecepatan 300 km per jam, waktu perjalanan Medina menuju Mekah diperpendek menjadi 3 jam. Menunaikan ibadah haji adalah salah satu hal penting juga merupakan salah satu ibadah dari rukun Islam yang kelima. Kecuali mengalami cacat badan, setiap umat muslim setidaknya harus menunaikan ibadah haji sekali dalam hidupnya. Menurut perakiraan resmi, jumlah peziarah haji tahun ini mungkin melampaui 2,5 juta orang. Selaku negara pengorganisasi Arab Saudi berharap bisa mencegah kecenderungan pemolitikan ibadah haji, terutama saat terus tegangnya kondisi di Teluk Bersia. Terima kasih telah menonton!